Bernafas, ada aja kan makhluk-makhluk nakal yang ikut masuk Entah debu, entah virus, entah bakteri, entah jamur Saya mau langsung saja ini menanyakan tentang hal sinusitis itu Karena kan secara detail sebetulnya sih sinusitis itu penyakit apa gitu ya dokter ya Kemudian penyebabnya apa, lalu kenapa Ini langsung diborong pertanyaan ini dokter Nanti kita akan bedah secara detail ya dokter ya tentang hal ini Bagaimana dokter Santi? Ini pertanyaan khas wartawan nih Apa, 5W, 1H Kita mulai dari apaan dulu di bahasa Apa dulu aja, walaupun kita mulai 2W, 3W yang penting nanti 5Wnya lengkap deh dengan 1H gitu dokter Bersambung ya kan kita punya 4 episode Betul sekali Sinusitis, kalau dilihat per definisi Kalau yang belakangnya itis-itis Biasanya itu merujuk pada proses peradangan Jadi sinusitis adalah proses peradangan pada sinus Oke Apaan sinus? gitu pertanyaan kedua kan Nah sinus itu sebetulnya adalah rongga yang ada di dalam tulang tengkorak kita Di dalam tulang kepala kita Yang sebetulnya alami ada di dalam tulang tengkorak Yang kita punya 4 pasang lubang Jadi tengkorak kita tuh kayak ada rongga nya kalau besi bangunan tuh besi holo Iya, iya, betul Iya, iya, tengahnya ada rongga nya Nah rongga nya itu normalnya terisi udara Nah di permukaan lubangnya itu ada selaput lendir yang gunanya untuk mekanisme pertahanan saluran pernafasan kita Nah jadi kalau kita narik nafas, kita bernafas, ada aja kan makhluk-makhluk nakal yang ikut masuk Entah debu, entah virus, entah bakteri, entah jamur, entah polutan dari udara Nah yang masuk ke dalam tubuh kita yang dianggap berbahaya akan diusir oleh salah satunya Oke Lendir yang dihasilkan oleh permukaan dari lubang-lubang sinus ini Itu fungsinya ya lendir yang ada di rongga ini ya Iya, salah satu fungsi sinus itu Salah duanya Salah duanya Kalau penyanyi itu mahir menggunakan sinus-sinus ini untuk menggetarkan udara-udara Untuk menghasilkan suara yang indah Oh, oke Yang merdu didengar Makanya jadi rongga ini berfungsi untuk membantu kita menghasilkan suara Makanya kalau kita lagi flu, kita lagi dindeng, kadang-kadang suara kita berubah kan Iya Nah itu, karena sinusnya itu tertutup sehingga resonansi udaranya tidak terlihat atau tidak terdengar seperti biasanya Berarti ini yang ditakuti oleh penyanyi ya, sebetulnya ya Iya, betul Kemudian fungsi berikutnya adalah melindungi kepala kita dan isi kepala kita, yaitu otak Mudah-mudahan ada isinya Bercanda ya sahabat sana, bercanda Bisa aja ada yang kosong itu dong Nah, kalau ada benturan, ada trauma, itu salah satu fungsinya untuk melindungi daerah tulang tengkorak dan isinya Kemudian fungsi berikutnya adalah menghangatkan udara yang masuk atau mendinginkan udara yang masuk Jadi dia bisa berfungsi macam-macam dan fungsi terakhir adalah diduga supaya tulang kepala kita gak terlalu berat Karena bayangin di dalamnya udah ada otak yang mudah-mudahan berat gitu ya Kalau tulang tengkoraknya juga berat kan kita susah ya bawanya Sedangkan kepala paling atas gitu bisa Sentralnya ya dokter ya Iya, keberatan di kepala gitu Jadi diduga salah satu fungsinya itu Nah, kalau dia normal berisi udara dan salurannya terbuka Sehingga lendir-lendir yang dihasilkan itu bisa tersapu oleh ada kayak sapu-sapu kecil, rambut-rambut halus Yang gunanya untuk menghalau, membuang, mengarahkan si lendir itu ke arah saluran pernafasan kita Yaitu di belakang telinga untuk masuk terus sampai tertelan gitu Nah, pada keadaan-keadaan di mana terjadi pembengkakan Sehingga salurannya menyempit atau tersumbat Misalnya pada proses tadi yang Mas James bilang flu gitu ya Tilek gitu, dia tersumbat Maka rongga yang harusnya terisi udara akan terisi cairan Nah, inilah yang menyebabkan proses peradangan Yaitu disebut dengan sinusitis Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!